Intro Dan pemirsa Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Fitri Megantara Kania Sutisna Winata Ademulya Kita tahu di Asian Game Kita dulu berada di ranking ke-15 Ranking ke-17 bisa meloncat ke ranking 4 Di SEA Game Yang sebelumnya kita selalu berada di ranking 5 Belumnya lagi, 5 lagi Tapi saya minta di SEA Game ke-30 Di Filipin Tahun ini Kita harus masuk ke Dua besar Siap 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 Ducin Angkat langsung di kota penalti Suiting langsung dan Oh Ducin 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 Kembali Doan Van How Menggetar Iya halo selamat malam pemirsa Anda kembali bersama kami di Metro TV Newsroom Kali ini ada saya Ade Mulya Ada juga Kania Sutisna Winata Dan juga Fitri Megantara Ini ada beritanya memang Kalau dari emas Perolehannya lebih banyak daripada target Tetapi kemudian target yang harusnya nomor dua ini yang kemudian Dari segi peringkat tidak mencapai target Betul Jadi mungkin pemirsa target Indonesia ini meraih peringkat kedua dalam gelaran Sea Games 2019 Meleset Nah timnas U22 pun gagal mendulang emas Meski demikian target perolehan 60 medali emas berhasil dilampaui dengan perolehan 72 medali Indonesia memang tidak harus berpuas diri menggali potensi atlet dalam negeri Itu tadi yang menjadi salah satu perbincangan mengawali Metro TV Newsroom pada malam hari ini Apa yang bisa di highlight kalau dari sudut pandang Kania dan juga mungkin Rara ini Ya memang kalau dari segi medali emas di luar ataupun di atas target Dari segi peringkat memang di bawah target Tapi apabila kita lihat kontingen Sea Games ke-30 yang kemudian berjuang di ajang Sea Games 2019 ini adalah 60% terdiri dari atlet junior Itu merupakan sebuah modal seharusnya untuk prestasi olahraga kita Artinya ke depannya bagaimana pemerintah ini bisa membentuk dan kemudian memoles para atlet-atlet junior ini Untuk lebih banyak berkiprah di ajang internasional dan bisa membuktikan diri Artinya mungkin bisa jadi ini ada kabar buruk tapi juga ada kabar baik dibalik hal itu Karena memang diprediksi sebelumnya dengan keputusan untuk menurunkan lebih dari 50% atlet muda Setelah kita melihat peringkatnya memang tidak memenuhi yang sudah ditetapkan oleh presiden Targetnya itu peringkat kedua terbaik di Asia Tenggara Tapi tetap dari perolehan medali emas memang melampaui target Walaupun ada catatan sedikit memang untuk perolehan emas ini lebih banyak atlet senior Atau yang dikatakan sebagai atlet elit begitu ya Atlet berpengalaman yang memperoleh medali emas Tapi kalau dari segi pengalaman seperti yang sudah disampaikan oleh Rara Memang ini kesempatan yang luar biasa paling tidak Tapi kalau hasil brainstorming saya dengan ada sejumlah pengamat olahraga begitu ya Ada catatan-catatan yang juga mungkin kritik membangun gitu ya Karena yang pertama soal kita jangan terlalu berbangga diri dengan perolehan 72 medali emas Karena apa? Karena emas yang ditawarkan di Filipina ternyata 530 Jauh lebih banyak daripada emas yang ditawarkan ketika Sea Games 2017 Memang waktu itu jumlahnya kita juga perolehannya lebih sedikit Tetapi 72 itu dari 530 kalau pakai rasio kan juga sebetulnya kecil gitu loh Dan satu lagi catatan yang kemudian jadi kritik gitu ya untuk pemerintah Bahwa target medali emas itu seolah-olah tidak benar-benar hasil dari identifikasi dari masing-masing cabang olahraga Misalnya kata-kata targetnya dari 45 tapi dirubah jadi 55 dan jadi 60 Dan itu seolah-olah tidak kemudian melihat oh oke cabang olahraga bola voli misalnya itu potensi dapat emas Karena benchmarking dengan Asia Tenggara yang lain Tapi seolah-olah ini target sekian 60 tanpa ada asesmen yang kemudian bisa dipertanggungjawab Ini kemudian jadi catatan dari pengamat olahraga Ada juga catatan seperti ini bahwa yang menjadi catatan medali yang diraih di Indonesia Sebagian besar dari cabang yang tidak terukur dan bukan cabang olimpiade Yang kita ketahui misalnya untuk cabang terukur serta cabang induk olimpiade yang menyediakan banyak medali Misalnya seperti atletik, akuatik, senam Di situ Indonesia justru tidak berdaya Mungkin ini yang bisa juga menjadi catatan mengapa kita tidak bisa memperoleh lebih banyak emas gitu Dari kategori yang memang dilombakan di dalam ajang ini Tapi kalau menurut saya mungkin sekarang adalah saatnya untuk segera move on sih sebetulnya Karena ada Asian Games, ada kemudian olimpiade Tokyo Ini artinya pemerintah juga harus segera mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan Tapi apa yang juga menjadi kekuatan Apalagi kemudian fokus untuk menyokong pendanaan latihan dan juga uji tanding Karena pada saat beberapa waktu lalu ketika kemenpora tersandung berbagai masalah korupsi Sampai kemudian pada saat itu menporanya juga tersandung kasus korupsi seperti itu Ini kan kemudian membuat pencairan dana bagi latihan ataupun uji tanding atlet ini agak sedikit terlambat Nah apakah itu berpengaruh atau tidak pada kesiapan kita mungkin tidak tahu Tapi artinya untuk di ajang-ajang olahraga yang lain skala internasional seperti Asian Games dan Olimpiade Seharusnya hal ini harus dipersiapkan lebih batang lagi Move on itu saya setuju sekali kita harus segera move on karena kabarnya agak-agak tidak mengenakan Tapi move on dalam artian dalam catatan tertentu misalnya Karena disini dikatakan dari pengawat olahraga juga bilang Ayo dong kita sudah punya perpres tahun perpres nomor 95 tahun 2017 Ini menyatakan bahwa kita sudah punya modal menyelenggarakan dan juga posisi kita di Asian Games 2018 Itu menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional di tingkat internasional Kalau kita lihat di pasal 5 ayat 3 mengatakan bahwa harus ada peningkatan satuan pendidikan jalur formal Di situ apakah Indonesia sudah punya pendidikan jalur formal untuk atlet Rasa-rasanya kita perlu pertanyakan kembali Yang kedua sekolah khusus olahragawan Ini perpres sudah mengatur ini apakah ada sampai saat ini Lalu kemudian klub olahraga dan juga kompetisi olahraga Yang saya menjadi catatan adalah ketika kita bicara olahraga paling favorit lah ya Sepak bola Untuk kompetisi olahraga kita punya U15 Tapi kita tidak punya U16, U17, U18 Sementara negara lain ada berjenjang Tiba-tiba kita ada U19 Ibaratnya Rara, kompetisi U15, U16, U17, U18, U19 ikut semua Saya U15, tiba-tiba setelah itu saya vakum Tiba-tiba saya masuk lagi U19 Kemampuan Rara sudah jauh sekali dibandingkan saya Ini yang kemudian perlu jadi perbaikan Terus kita bicara soal sepak bola misalnya Lalu juga sekolah nih, pembibitan usia dini Tapi perluka kemudian kita pikirkan kembali Sebenarnya cabang olahraga mana yang menjadi kekuatan Indonesia Kita mau fokus di mana Fokusnya itu ada di mana Tadi sudah disebutkan ada masalah pendanaan Kemudian ada pendanaan yang telah turun Yang mengakibatkan kemudian pelatihannya Dan persiapannya menjadi tidak optimal Kemudian juga ada masalah sistem, infrastruktur Yang sebenarnya itu sudah ada peraturannya, ada undang-undangnya Tapi kemudian dalam pelaksanannya Memang mungkin belum terrealisasi Tapi yang paling penting adalah juga untuk memetakan Sebenarnya cabang olahraga yang mana Menjadi kekuatan Indonesia Masa dari 250 juta orang Indonesia Tidak ada yang kemudian Itu masih ada di urutan keempat, urutan kelima Itu kan juga sesuatu yang perlu kita evaluasi gitu ya Kita tentunya akan ada sejumlah isu lain Rara dan juga kanya dan juga pemirsa Isunya soal koruptor dihukum mati Dan ini menuai perdebatan ya Kontroversi dan kita akan kembali Usainya sudah berikut ini Tetaplah bersama kami di Matur TV Newsroom Genda masyarakat Kalau masyarakat memang bergenda seperti itu Dalam rancangan undang-undang Bidana, tipikor Dimasukkan Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif Bisa saja kalau memang itu bahwa kehendak dari masyarakat Dan pemirsa Metro TV Newsroom malam ini Akan dipandu oleh Fitri Mega